Ini ada perkara terkait nakoda kapal Tungbud yang kecelakaan kemarin nih lor Jadi pihak keluarga mengamuk nih Kasus kapal Tungbud dengan nama Lambung Dabok 103 Yang menabrak kabel provider bawah laut Yang terjadi di Laut Timur Sumatera Tanjung Jabung Barat Akhirnya memasuki babak akhir di pengadilan negeri Tanjung Jabung Barat Sang nakoda kapal yang menjadi terdakwa diponis bersalah dalam kasus ini nih lor Dan membuat pihak keluarga ngamuk atas putusan hakim Ini dia berita Nakoda kapal Tegbud yang menjadi terdakwa diponis bersalah dalam sidang pengadilan negeri Tanjung Jabung Barat Yang dipimpin oleh hakim ketua Rafi Fadila Ahmad Taufik Aleh terdakwa diponis 5 bulan penjara Karena dianggap sudah melakukan kelalaian dalam melakukan perbaikan kapal di tengah laut Dengan tidak memberitahukan sah bandar sebagai otoritas kelautan setempat Putusan ini dianggap aneh oleh pihak-pihak agen pelayaran Karena tidak menyangkut dengan putusannya Kabel komunikasi provider bawah laut yang disangkakan kepada terdakwa Sehingga agen perusahaan pelayaran menyatakan akan memikirkan upaya banding Untuk melanjutkan kasus ini ke tingkat lebih tinggi Pihak perusahaan berharap dengan tidak terbuktinya Tegbud 103 Dabo Yang dinakodai oleh Taufik Aleh Maka seharusnya terdakwa dibebaskan Sejak awal ini sudah saya upayakan untuk tidak masuk ke ranah pengadilan umum Harusnya ini masuk ke ranah proses yang ada di undang-undang pelayaran Ini yang tidak bisa saya terima Ini tidak seharusnya diadili di persidangan umum ini Sementara itu kuasa hukum terdakwa Awalid Muhammad menanggapi putusan dan berharap layannya dibebaskan Namun demikian pihaknya tetap menghormati keputusan majelis hakim Dan akan mendiskusikan dengan tim pengacaranya atas putusan sidang majelis hakim tersebut Kalau secara pembelahan kita minta putusan bebas ya Menyangkut dengan keputusan yang tadi Itu kita ini ada tim Ada tim hukumnya Jadi kita akan mendiskusikan hal ini Apakah ini sudah memenuhi rasa keadilan Atau tidak Nanti kita akan mengambil langkah-langkah hukumnya Kasus putusnya kabel bawah laut terbentang di Laut Timur Sumatera Di perairan Tanjung Jambung Barat Jambi ini Sampat membuat heboh Pasalnya sistem komunikasi dan navigasi di wilayah Jambi Sempat terhenti pada akhir tahun lalu dalam beberapa waktu Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan